BRI terus mewujudkan komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menyalurkan program-program secara nyata guna mendorong ekosistem lingkungan. Salah satunya melalui program BRI bertani di kota atau BRINITA. BRINITA yakni konsep bertani dengan memanfaatkan lahan sempit di wilayah padat penduduk. Dalam program ini, BRI Regional Office Padang menyalurkan bantuan urban farming berupa bangunan fisik rumah tanaman atau greenhouse. Kepada KWT Bunda Atira di lapangan Porkap Siteba, Kelurhan Surau Gadang, Kecematan Nanggalo pada selasa pagi. Serah terima secara simbolis pihak BRI dengan Ketua KWT disaksikan oleh Lura Toko Masyarakat dan Ketua Iwa BRI RO Padang, Ririn Nofriani. Greenhouse ini dapat diaplikasikan dalam tiga mode urban farming, yakni metode vertikultur, metode hidroponik, dan metode wall gardening. Mode urban farming ini dapat menjadi wadah untuk tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis, yakni sayuran, buah-buahan, bunga, serta tanaman obat keluarga. Departemen Head Logistik BRI Regional Office Padang, Zaki Abdul Ghani menyebutkan, program britani ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia dengan melibatkan wanita BRI atau Iwabri sebagai pembina secara bertahap pelaksanaannya di 18 regional office atau RO BRI Indonesia. Ia berharap program Brinita dapat memberikan nilai ekonomis bagi rumah tangga, menambahkan keasrian lingkungan, serta memberikan aktivitas tambahan bagi para ibu dan masyarakat. Dengan adanya Brinita, lahan yang semula sebagai tempat pembuangan sampah menjadi penuh berkah. Kegiatan hari ini adalah penyerahan bantuan terkait dengan program Brinita. Program Brinita itu BRI bertani di kota. Ini kolaborasi antara BRI Peduli dengan Iwabri, yaitu ikatan wanita BRI. Program ini dilaksanakan BRI di seluruh Indonesia. Di kita ada seluruh Indonesia ada 18 regional office, dan kita di Padang ini melaksanakan kegiatan pada hari ini yang bertepatan di lokasi pada saat ini. Sementara itu, Lura Surogadang, Irzel R. mengucapkan terima kasih kepada BRI yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada KWT Bunda Atira. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, KWT Bunda Atira semakin maju dan berkembang, sehingga juga berdampak kepada masyarakat setempat. Saya bersyukur sekali atas adanya bantuan dari Iwabri BRI ini untuk KWT Bunda Atira dikeluarkan. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini, KWT Bunda Atira dapat, lebih berkembang dan maju lagi. Sebelumnya di hari yang sama, Iwabri Regional Office Padang dan KWT Bunda Atira menjalani pelatihan penanaman hidroponik dan tim hidroponik, Korpus Indik PRI Pasar Baru.